Rencana normalisasi sungai pesanggerahan Jakarta Selatan berbuntut relokasi ribuan makam di TPU Tanah Kusir. Sayangnya data pengusuran tidak sesuai dengan ahli waris makam sehingga muncul kecurigaan terhadap proyek ini. Daerah tepi sungai pesanggerahan memang akrab dengan banjir. Debit air yang besar tidak diiringi dengan fungsi sungai yang optimal menjadi penyebab banjir yang rutin menyapa warga di sepanjang sisi sungai. Akibatnya puluhan rumah terendam tiap kali hujan turun. Untuk mengantisipasinya, Pemprov DKI berencana melakukan normalisasi sungai yang memiliki panjang total 76 km ini. Upaya pemerintah ternyata harus diikuti dengan menggusur 1.800 makam di Tanah Pemakaman Umum Tanah Kusir. Harapkan nanti setelah lebaran itu kita bisa mulai memindahkan dan tentunya harus selesai tahun ini. Proyek ini terkesan dipaksakan. Selain tengah waktu yang singkat, ternyata sosialisasi pemerintah terhadap ahli waris masih jauh dari sempurna. Penelusuran tim redaksi menemukan data ahli waris dan alamat yang salah, bahkan tidak sempurna. Salah satunya menimpa ahli waris almarhum Mayorteni Angkatan Darat Soekarno HS. Warga Jalan Bungu Raya Kepadaran Lama ini termasuk dalam data makam yang akan direlokasi. Selain itu alamat yang bersangkutan dituliskan sebagai alamat ahli waris almarhum yang lain. Namun setelah dipastikan, ternyata makam mantan pengurus legion veteran Jakarta Selatan ini tidak termasuk dalam makam yang akan direlokasi. Belum, karena kita memang sama sekali belum dapat imbauan apapun dari pihak penanggung jawab makam ini. Tapi kenapa data yang masuk itu almarhum ayah saya gitu, dimasuk di atas situ gitu. Apa datanya ngacak atau bagaimana, saya juga bingung juga. Dinas pemakaman DKI Jakarta tak menampik kealpahat ini, walau baru bisa menyajikan perbaikan dalam waktu secepatnya. Pihaknya tetap akan melakukan relokasi meski tanpa konfirmasi ahli waris bila tenggat waktu telah tercapai. Bagi yang memang datanya tidak cocok, ini sekaligus kita akan adakan koreksi data. Dan kita upayakan sedapat mungkin mendapatkan alamat serta keluarga yang masih ada. Meskipun pihak pemerintah Provinsi DKI menjamin relokasi gratis dan lokasi baru yang masih dalam kompleks TPU yang sama, hal ini makin menegaskan anggapan miring bahwa jangankan untuk hidup, untuk mati di Bukata ternyata tidak mudah. Tak hanya yang masih hidup yang bisa terbusur oleh kepentingan pembangunan, makam yang tenang pun tak luput dari tuntutan kodak pembangunan kota. Inilah proyek normalisasi Kalibus Anderahan yang dianggap cukup efektif untuk menghindari banjir yang kerap kali datang setelah musim hujan. Namun sayangnya proyek ini harus mengorbankan ribuan makam yang ada di tempat pemakaman umum Tanah Kusir ini. Harusnya hal ini tidak perlu terjadi bila pemerintah bisa lebih terkonset dan tertata dalam merencanakan pembangunan, sehingga tidak mengganggu ketentraman ribuan jenazah yang tersemayamkan di sini. Akim Oli Dira Harjo, Luki Kurniawan, Jakarta.